Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Luki Lopmanul Hakim dari Universitas Islam Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang proposal untuk program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang berjudul Analisis Implementasi Kurukulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Atau yang biasa disebut MBKM pada minat literasi digital mahasiswa di Pakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Untuk tim peneliti sebagai ketua saya sendiri Luki Lopmanul Hakim Anggota ada Bapak Yusi Perdana Saputra dan ada Ibu Siti Nur Sedangkan anggota mahasiswa yang kami libatkan ada tiga mahasiswa Yang pertama adalah Abdul Muxid Yang kedua Pristia Nopano Yang ketiga Sipa Maula Nurhalija Mengawali pemaparan dari proposal yang kami ajukan Berdasarkan analisis situasi yang ada saat ini di Pakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Bahwa kurikulum yang digunakan sudah mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia Atau biasa disebut berbasis KKNI Mudah-mudahan dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Kurikulum yang sudah dibuat di kampus kami khususnya di Pakultas Teknik dapat meningkatkan kemampuan literasi digital Sebagai kunci menghadapi pengerkembangan teknologi serta diserupsi teknologi yang semakin masif Maka dengan adanya penelitian ini kami mengajukan tentang analisis implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada minat literasi digital mahasiswa di Pakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Ada pun untuk tujuan umum dan khusus dari proposal penelitian yang kami ajukan Dan untuk tujuan umum itu sendiri yaitu pertama melakukan penelitian MBKM di tingkat perguruan tinggi swasta Mendukung ketercapaian indikator kinerja utama dari perguruan tinggi yaitu nomor 7 Direktorat General Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Yang ketiga adalah untuk meningkatkan jumlah penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi kebijakan MBKM dan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia Yang keempat adalah untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan dari tingkat program studi hingga tingkat nasional Dalam implementasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui Merdeka Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi swasta Serta mempercepat penerapan dan pemampatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi Ada pun tujuan khususnya Yang pertama adalah untuk mengetahui presentase minat mahasiswa fakultas teknik di dalam berliterasi digital Yang kedua adalah untuk mengetahui kolaborasi yang diminati mahasiswa fakultas teknik dengan prodi atau fakultas lain yang relevan Yang masih ada di lingkungan Universitas Islam Nusantara Yang ketiga adalah untuk mengetahui hasil analisis ini bisa menjadi acuan untuk dosen dalam membuat atau merancang pembuatan media ajar yang diminati oleh mahasiswa Sehingga capaian kompetensi mata kuliah dapat tersampaikan Yang keempat adalah hasil analisis bisa mengetahui peluang mahasiswa di dalam pengembangan berwirausaha dalam membuka loongan pekerjaan untuk yang lain Solusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama sudah pasti memujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang kedua diharapkan menjadi solusi untuk mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan pola pikir matematisnya pada mata kuliah logika matematika Kebetulan mata kuliah yang kami ajukan untuk penelitian ini untuk survei pada penelitian ini adalah untuk mata kuliah logika matematika Yang ketiga adalah mudah-mudahan menjadi solusi untuk mahasiswa untuk semakin cakep digital melalui literasi digital yang merupakan kunci dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jenis luaran dari penelitian ini sesuai apa yang terdapat dalam buku panduan yaitu Dimana hasil penelitian berupa survei populasi total sampling tentang implementasi iku program MBKM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi swasta Yang kedua insya Allah hasil luaran ini akan kami terbitkan pada jurnal penelitian berikutasi baik yang terindeks Sinta maupun terindeks Skopus Dan yang ketiga adalah publikasi di media masa Mudah-mudahan bisa dipublikasikan hasil-hasil dari survei tentang MBKM ini Ada pun metode pelaksanaan untuk penelitian ini kami menggunakan metode survei Dimana metode survei ini dilakukan dalam beberapa tahapan Yang pertama menentukan masalah penelitian Yang kedua membuat desain survei Yang ketiga mengembangkan instrumen survei Yang keempat menentukan sampel Yang kelima melakukan pretest Yang keenam mengembangkan data Yang ketujuh memeriksa data atau editing data yang masuk Lalu yang kedelapan adalah membuat pengkodalan data dari data yang masuk yang tadi sudah di editing Lalu di entry datanya yang kesembilan Yang kesepuluh pengolahan dan analisis data yang sudah di entry hasil pengkodalan Yang kesebelas adalah interpretasi data dari pengolahan dan hasil analisis data Yang kedua belas yang terakhir adalah membuat kesimpulan serta rekomendasi Yang mudah-mudahan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk program pengabdian pada masyarakat untuk tahapan selanjutnya Sekali lagi terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih